Hai sobat wiki dalam top 5 news on the week bersama saya Sarah Dita Oktaviani dan juga rekan saya Saya Dinar Fitra Magiza Kami akan menambilkan 5 berita terpopuler dalam minggu ini Langsung masuk dalam berita pertama sempat viral di media sosial model asal Lombok Tengah meminta mahar yang unik Iwan Firman Wahyudi merupakan seorang youtuber yang menikahi model video sasak bernama Helmi Susanti Nah pernikahan keduanya ini sempat mengundang keibuan di masyarakat karena mahar yang terbilang cukup unik Membawa sandal jepit dan segelas air mineral Nah Helmi mengaku tidak ingin memberatkan suaminya untuk urusan mahar tersebut Helmi berharap dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis hingga ajal menjemput Setelah akarnya dilangsungkan pada Jumat 4 Juli 2020 Banyak warganet yang menyerang Iwan atas mas kawin yang dipilih oleh mereka Karena Iwan Firman Wahyudi merupakan seorang youtuber Akad nikahnya dengan sang istri pun diunggah di kanal youtube pribadinya Youtuber dengan nama channel Yudi Anggata ini menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk membuat dirinya menjadi viral Dari video yang beredar terdengar Yudi berkali-kali mengucapkan ijab kabul yang mengundang tawas saksi dan keluarga yang hadir Setelah akad nikah Helmi langsung meminum air yang berada di keramik Sementara Sandal Jepit yang merupakan mas kawin lainnya hendak dipajang oleh mereka Nah pada berita yang kedua pemerintah Indonesia akan melakukan reformasi birokrasi di lingkungan aparatur sipil negara Sahya Kumolo selaku menpan ARB menyebut targetnya akan selesai pada Desember 2020 sesuai arahan Presiden Joko Widodo Sebanyak 20% atau sekitar 1,6 juta aparatur sipil negara akan diberhentikan Nah sebanyak 20% pegawai negeri sipil ini diberhentikan lantaran tidak produktif dalam bekerja Namun baginya tentu saja ini bukanlah hal yang mudah Meski sulit dalam peraturan badan kepegawai negara atau BKN nomor 3 tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu Telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif Hal ini telah diatur pada pasal 32 dalam peraturan BKN Regulasi tersebut menjelaskan selama 6 bulan PNS tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja Namun jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan maka harus melakukan uji kompetensi ulang Bila setelah mengikuti uji kompetensi PNS tersebut justru tak memenuhi standar kompetensi jabatan Dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pada akhirnya setelah 1 tahun tidak tersedia lawangan jabatan sesuai dengan kompetensinya Maka PNS tidak produktif atau mendapat penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang Akan diberhentikan secara hormat Berancak ke berita selanjutnya ada kasus pembobolan bank milik BUMN di Aceh Vina alias RS diduga menggelapkan uang milik nasabah hingga miliaran rupiah Namun dia mengaku hanya menggunakan sedikit dari uang nasabah kelas atas Vina yang saat ini sudah ditangkap polisi masih belum banyak memberikan pengakuan Kasat Reskrim Polres Abdiya AKP Erjen Dasmi STP mengaku belum mengetahui angka pasti uang nasabah yang dibawa kabur Tetapi diakui nilainya mencapai beliaran rupiah Informasi yang diperoleh oleh serambinus.com Uang yang dibawa kabur Vina mencapai 6 miliar lebih Uang tersebut merupakan uang nasabah yang dititipkan ke Vina untuk ditabung atau didepositkan di bank tempatnya bekerja Modus Vina melakukan penipuan terhadap nasabah masih menjadi misteri Vina diduga melakukan penipuan hingga miliaran rupiah itu dengan memberikan hadiah yang menggiurkan kepada calon nasabah Dia ditangkap di salah satu rumah kontrakan daerah Gampong Blang, Bebangka, Kecamatan Pengasing pada Sabtu 4 Juli 2020 pukul 5 pagi Penangkapan itu dilakukan setelah pihak kepolisian berhasil melacak sinyal handphone perempuan tersebut Masuk pada berita selanjutnya ada sosok Maria Pauline Lumowa yang menipu habis-habisan BNI di tahun 2002 dan menyeret sejumlah petinggi Polri Setelah sekian lama buron, tersangka kini telah ditangkap oleh kepolisian dan diekstradisi di Serbia Maria Pauline Lumowa telah menjadi bual-bualan pemerintah Indonesia sejak 17 tahun lalu Dan dia baru saja tiba di Indonesia pada Kamis 9 Juli 2020 Lantas bagaimana sosok Maria dan cepak terjangnya hingga kemudian menjadi buronan berikut informasinya Diketahui Maria Pauline Lumowa lahir di Paleloan 27 Juli 1958 Ia merupakan pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia Perusahaan yang bergerak di bidang ekspor hasil perkebunan, pupuk cair, dan industri marmer Kasusnya bermula pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003 Saat itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro Atau senilai 1,7 triliun rupiah dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group Yang dimiliki Maria Pauline dan Adrian Waworuntu Pengucuran pinjaman tersebut dilakukan Maria setelah mengajukan pengajuan 41 letter of credit Yang dilampirkan dengan 8 dokumen ekspor fiktif Yang seolah-olah perusahaan itu telah melakukan ekspor Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari orang dalam Karena BNI tetap menyetujui jaminan letter of credit dari Dubai Bank Kenya Ross Bank Switzerland Middle East Bank Kenya Dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi bank BNI Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan ransaksi keuangan PT Gramarindo Group Mulai melakukan penyelidikan Dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor Dukaan letter of credit fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri Namun Maria Paulin sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 Sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri Kasus Maria Paulin ini kemudian menyeret Komjen Pol Suyidno Landung Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri saat itu Dengan tuduhan menerima suap mobil Dan Brigjen Pol Samuel Ismoko yang menerima cek dari Adrian Wawaruntu Kolega Maria Paulin Pada 13 Desember 2005, Komjen Pol Suyidno Landung ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan Wawenang pada saat menangani kasus pembobolan bank BNI dengan tersangka Adrian Wawaruntu Ia difonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2006 Dan ditahan di markas besar Polri Selanjutnya Hakim Ibrahim juga ikut terseret kasus ini Karena tertangkap tangan oleh petugas KPK Sesaat setelah menerima tas plastik berisi uang 300 juta rupiah Nah berita terakhir ada kabar mengenai Presiden Brazil Jair Bolsonaro Yang dinyatakan positif virus corona Dia dinyatakan positif setelah menjalani tes keempat Nah politisi yang didukung oleh vaksi sayap kanan ini Sering mengatakan bahwa virus corona merupakan flu ringan Namun pada akhirnya ia terkena COVID-19 dengan gejala letih dan demam 38 derajat Celcius Presiden Brazil tersubung menambahkan bahwa dirinya Meminum hidrosiklorokuin dan azitromisin untuk mengobati penyakit tersebut Hidroklorokuin adalah obat yang biasanya digunakan untuk mengobati malaria dan lukus Sedangkan azitromisin adalah antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati pneumonia Nah itu tadi 5 berita populer minggu ini Jangan lupa like dan share Semoga informasi tadi berguna bagi Sobat Wikis kalian Jangan lupa nantikan top 5 news on the week selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya